...dari rekan Navya Suhara Kamilah yang menanyakan. Jadi saya sekarang sedang melakukan skripsi mengenai penyebar luasan data pribadi. Maka dari itu saya mencari referensi dari seminar ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga bisa bermanfaat konferensi ini bagi perkembangan skripsinya. Nah yang ingin saya tanyakan apakah dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini sudah cukup menjawab untuk melindungi korban atas penyebar luasan data pribadi. Jika iya, pada pasal berapa pelindungan terhadap korban atas penyebar luasan data pribadi dan jika tidak ada pasal yang menjelaskan, maka solusi apakah yang harus dapat diberikan kepada korban tersebut? Nah ini tiga rumusan masalah ini. Mungkin kalau untuk bimbingan skripsi ini bisa saya serahkan ke Prof. Supancana atau Prof. Munir ya, dan juga Dr. Indri mungkin juga untuk bisa menjawab. Silahkan. Maaf, Prof. Supancana sepertinya masih mute. Oke, silahkan. Mungkin Bu Dr. Indri dan Prof. Munir. Silahkan, nanti saya... Silahkan. Mungkin, mungkin... Mungkin saya dulu nanti Prof yang maafi ya, Prof. Silahkan, Bu Indri, silahkan. Ya, mising. Jadi pertanyaannya menarik, Mbak Nafia ini. Ada atau tidak pasal yang secara eksplisit membicarakan mengenai dan mengatur mengenai penyebar luasan. Eksplisit tidak ada. Jadi kalau kita jawab, kita cari dari 67 pasal yang ada, itu tidak ada yang secara langsung ngomong bahwa soal penyebar luasan data pribadi dan haknya yang dikorban. Tapi kalau kita melihat konstruksi dan anatomi pengaturan di dalam undang-undang ini, hal yang terkait dengan pelindungan data pribadi di dalamnya termasuk, misalnya penyebar luasan ini saya mengasumsikan, maksudnya menyebar-nyebarkan data orang lain tanpa hak. Itu ya, kurang lebihnya ya. Itu mungkin bisa dilihat nanti, Mbak, 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 siapa namanya ini, Nadi, Nafia ini, bisa melihat di dalam bab-bab yang mengatur mengenai hak subjek data pribadi. Itu ada di bab empat, nanti mohon dilihat sendiri pasalnya ada beberapa, pasal 20 dan seterusnya. Lalu ada juga di bab lima mengenai prosedur pemrosesan data pribadi. Dan ini salah satu yang tadi sudah dijelaskan di sesi awal dan juga oleh Pak Sufancana adalah soal urgensi beberapa prasarat supaya pemrosesan itu, pemrosesan itu sebutnya macam-macam dan luas, termasuk di dalam konteks ini mengumpulkan, mengolah, dan dalam hal ini mendisiminasikan ya, mentransmisikan data tersebut kepada pihak lain, itu harus ada prasarat supaya dia menjadi sah dan legal. Salah satunya soal konsen, tadi sudah dibahas, teman yang lebar, oleh Prof. Abu Bakan Munir di awal, juga terkait dengan misalnya legitimate interest, tadi ditanyakan oleh Mas Daniar. Itu semua ada di bab lima mengenai pemrosesan data pribadi dan sebagian kalau itu menyangkut penyebar luasan antar wilayah, antar negara, bahkan ada menyangkut di bab tujuh. Nah, lalu apa yang mungkin diperoleh, apakah ada mekanisme? Sebenarnya ini terhubung juga dengan pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Supancana mengenai kebocoran data publik dan apa liability yang mungkin. Di dalam undang-undang ini memang menyebutkan bahwa apabila terjadi kebocoran itu ada mekanisme, di mana pengendali dan pemroses data itu wajib tunduk, misalnya memberikan pemberitahuan secepatnya, waktunya juga diatur secara rigid, lalu kemudian dilakukan langkah-langkah pencegahan, dan seterusnya itu ada. Di dalam undang-undangnya nanti dicari sendiri sebagai bagian dari pembelajaran ya. Saya bisa menyebutkan pasalnya, tapi nanti malah nggak asik proses belajarnya kok semuanya dikasih dari saya. Nanti lebih baik dicek sambil melihat apakah benar omongan saya ini apa nggak gitu. Nah terus dalam konteks itu termasuk di dalamnya adalah aturan yang berkait dengan liability. Jadi undang-undang ini mungkin berbeda dengan undang-undang yang terkait dengan data pribadi. Di negara lain bahkan di ASEAN, kita mengenakan rejim pidana, di mana pelanggarannya bisa berimplikasi pada penerapan sanksi pemindanaan bagi mereka yang dianggap bertanggung jawab. Siapa yang dianggap bertanggung jawab bisa pemroses data, bisa pengendali data. Tergantung pada tentu kesalahannya. Lalu selain itu juga bisa terkait dengan pemenuhan ganti kerugian. Jadi dalam konteks ini nanti bisa dipelajari lagi oleh Mbak Nafia apabila, karena pertanyaannya sangat umum ya Mas, jadi kalau agak lebih detil kita bisa melihat juga dengan lebih detil kira-kira pasal mana sebenarnya yang paling pas. Juga jangan lupa mengingat bahwa undang-undang ini membutuhkan aturan pelaksanaan. Jadi juga harus ada kesabaran menunggu bahwa aturan-aturan yang umum pasti akan dibitilkan secara lebih teknis di dalam aturan pelaksanaan. Itu dari saya, Dr. Hans. Terima kasih. Terima kasih. Ini rekan Nafia sudah bisa terjawab ya beberapa pertanyaan. Mungkin mau ditambahkan oleh Prof. Supancana serta Prof. Munir. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Indri sudah sangat komprehensif, sangat tepat ya terkait dengan pemrosesan data, tentang hak-hak data subjek, tentang mungkin ada transfer data, ada persoalan tanggung jawab, dan kita memang melihat bahwa undang-undang ini masih banyak PR-nya karena banyak aturan pelaksanaannya yang akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi kita belum bisa memberikan jawaban secara tuntas. Kemudian tentang penyebarluasan itu kan ada juga yang legal, ada juga yang illegal kan. Kalau yang kita lindungi kan sebetulnya kalau dalam hal dilakukan secara illegal atau tanpa konsen dan lain sebagainya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Indri sudah sangat tepat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Supancana. Prof. Munir, apakah mau menambahkan juga? Ini seperti mana yang saya katakan, apakah yang boleh berlaku sekiranya berlaku penyebarluasan data pribadi secara bertentangan dengan undang-undang, apa yang kita boleh buat, ialah apa yang kita harus lakukan, ialah melihat kepada redress dan remedy yang telah saya bincangkan tadi. Malah kita lihat dalam pasal-pasal tertentu, pasal 65.2 misalnya, penyebaran luas data pribadi dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan bisa dikenakan pidana. Selain daripada itu, penyebaran luas ini boleh membawa kepada civil action. Jadi jawabannya terletak kepada redress dan remedy yang saya bincangkan tadi itu. Oke, terima kasih banyak Prof. Munir atas jawabannya. Semoga Rekan Navia dapat terbantu ya. Good luck untuk skripsinya. Semoga lancar semua, nggak molor lulusnya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Jimmy Huses. Pertanyaannya ditujukan untuk umum. Ini masih ada kaitannya dengan kebocoran data pribadi, tapi lebih dikaitkan dengan compliance. Jadi pertanyaannya, apabila prosesor data pribadi sudah mengikuti semua prosedur keamanan data dari pengendali data pribadi, demikian juga dengan ISO 27001. namun kemudian terjadi kebocoran data dan pengendali data menyalakan prosesor data pribadi, bagaimana kedudukan dari prosesor data pribadi? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Prof. Supancana, Prof. Munir, atau mungkin Bu Dr. Idri, atau juga Pak Ardi mungkin juga, atau Misera juga bisa, kalau mau menjawab. Ya, pada prinsipnya, sebetulnya kan, kalau terjadi sesuatu, pada prinsipnya, yang bertanggung jawab kan adalah data kontroler. Data prosesor itu biasanya melaksanakan segala sesuatunya untuk dan atas nama data kontroler. Yang menentukan peruntukan dari pemprosesan data itu adalah data kontroler. Sepanjang data prosesor sudah melakukan hal-hal yang harus dilakukan, misalnya berdasarkan perjanjian dengan data kontroler, apalagi misalnya dia sudah comply dengan aturan-aturan tertentu tentang keamanan data, dan tetap terjadi, katakanlah, apa namanya, kebocoran data, secara prinsip tentu ini bisa digunakan oleh data prosesor untuk melindungi kepentingan dirinya. Untuk bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi biasanya bahasanya kan sudah take all necessary measures to prevent blah-blah-blah-blah, kan begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya dikenakan kepada data prosesor. Mungkin data kontroler yang juga bisa bertanggung jawab. Dan juga tergantung sejauh mana data kontroler juga sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk misalnya, apa namanya, mengikuti semua prosedur keamanan data yang berlaku. Demikian dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ardi, Pak Prof. Munir, Bu Indri, silakan. Oke, terima kasih Prof. Subhancana atas jawabannya. Mungkin dari Pak Ardi, Bu Indri, Bu Dr. Indri, Prof. Munir, mau menambahkan juga? Boleh Pak Michael, saya bantuin. Yang jelas, kalau ISO 27001 itu fondament, fondament sekali, dasar sekali, terkait dengan manajemen keamanan data, tapi turunan juga banyak. Compliance-nya juga banyak, step-stepnya juga banyak. Ini adalah sebetulnya pintu masuk. Awal kita masuk ke compliance, kepatuhan pada data taklola. Nah, kalau masalah standar-standar di dalam ISO-nya sendiri, ISO-nya dan turunan yang kita tidak patuhi, tentunya itu pun juga akan terlihat ketika dilakukan audit, audit forensik terkait dengan misalnya untuk mencari penyebab kenapa data itu bocor, di mana, siapa. Itu akan terlihat. Karena itu undi review. Dan memiliki ISO 27001 itu bukan, kembali lagi, bukan sesuatu yang lantas kita lepas dari tanggung jawab. Tidak. Karena ISO itu juga memandatkan adanya audit secara berkalah oleh auditor independen. Artinya, kita memiliki sertifikasi ISO, bukan kita enak-enak saja, tapi kita juga harus menjalani review. Review oleh auditor, independen, tentang tata kelola dan governance-nya gimana ya. Apa kamu menisar atau tidak, apa yang tidak dilakukan ya. Dan konsekuensinya berat punya ISO itu. Kalau itu tidak diikuti ya. Kalau di tempat saya itu biasanya setiap 6 bulan-6 bulan sekali kita ada review. Nah, dalam 6 bulan itu kalau ditemukan adanya semacam kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan pengelolaan data, tentunya sertifika ISO-nya itu bisa tidak berlaku. Otomatis ini juga akan menjadi pertanyaan terkait dengan kredibilitas organisasi pengelola datanya. Kita mengeluarkan data orang tapi kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam aturan-aturan compliance atau pengelolaan data yang diamanan dalam ISO 27001. Kalau itu sendiri aja ini kan kalau di audit itu kita di audit mengalami masalah ya. Itu tidak bisa ditutup ya harus dibuka ke publik. Artinya ini terkait juga masalah dengan reputasi. Kalau kita reputasinya seperti itu ya artinya ini akan menjadi juga masalah teras. Tidak percayaan publik yang mempercayakan data kita dikeluar oleh organisasi atau lembaga yang bersangkupat. Mungkin itu sebagai tambahan Pak Michael. Terima kasih banyak Pak Ardi atas tambahannya. Mungkin dari Prof. Supancana Prof. Munir atau Bu Indri mau menanggapi atau mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya karena ini juga ada kaitannya sih. Jadi pertanyaannya dari rekan Andrew Wianto Andrew dari Surabaya ini kebetulan saya kenal beliau bergerak di bidang teknologi di sektor private pertanyaannya apakah korelasi dari ISO 27001 dan Undang-Undang Data Privasi atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus jalan selaras. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab juga. Mungkin Pak Ardi mau langsung menjawab. Ya jawaban saya harus jalan. Jadi bukan hanya data privasi aja Undang-Undang PDP aja yang kita harus kuasai tapi juga lembaga kita juga paling tidak harus punya sertifikasi minimal ISO 27001 dan turunannya yang terkait dengan Perlindungan Data dan Privasi itu ada namanya 27701 turunannya. Itu salah satunya. Jadi ya harus jalan. Jadi kembali lagi bukan saya ini bukan obat mujarab ya Undang-Undang PDP jadi kita memang harus mau gak mau memperluas basis pengetahuan kita untuk menjangkau hal yang di luar apa yang diatur Undang-Undang. Karena ini juga terkait dengan professional standard ya standard profesi terkait juga bagaimana kita manfaatkan teknologi dan juga terkait dengan masalah reputasi dan public trust ya jadi seperti itu yang saya sampaikan. Oke terima kasih atas tanggapannya Pak Ardi mungkin dari Prof. Sepancana Prof. Munir atau Dr. Indri mau menanggapi juga terkait ISO 27001 ini memang menarik ya karena selama ini yang kita biasanya jadikan patokan yang paling tinggi adalah pegangan kita terhadap ISO 27001 ini ya akan tetapi dengan adanya standar-standar baru yang di undang yang berdasarkan dari undang-undang perlindungan data pribadi ini mungkin sekarang standarnya sudah berubah lagi ya jadi selain dari ISO 27001 nantinya harus mengikuti juga apa yang ada di undang-undang perlindungan data pribadi serta nanti ketika ada peraturan-peraturan turunannya mungkin begitu ya oke mungkin boleh menambahkan sedikit oh boleh banget Bu Dr. Indri silahkan supaya duduk soalnya menjadi terang pertama ada sifat yang berbeda dan karakteristik yang berbeda antara ISO dengan undang-undang ini jadi ISO itu kan market-based regulated atau regulation gitu ya jadi sifatnya seperti kata Pak Ardi membangun basisnya voluntary tetapi tujuannya jelas adalah membangun satu credibility and trust pada organisasi sehingga secara lebih luas akan juga membangun trust pada ekosistem digital itu sendiri membuat orang percaya menggunakannya jadi ada ada satu compliance yang dibangun dari kesadaran dan kebutuhan market itu sendiri oleh pelaku market nah yang berbeda adalah dalam konteks undang-undang data pribadi ini posisinya berbeda berbeda dalam arti dalam konteks ini undang-undang ini bersama publik publik artinya mengikat seluruh jadi nggak ada pilihan nggak nggak mau kalau ISO kita bisa bilang oh saya belum mampu karena itu saya belum akan pakai meskipun saya tahu itu baik tapi memang resikonya adalah ditanggung oleh institusi seperti kata Pak Adi yang nggak transporti dan nggak punya daya comparative advantage untuk masuk ke market competition nah dalam konteks undang-undang data pribadi sangat disayangkan itu nggak punya karakteristik itu mengapa? karena dia mengikat bagi semua jadi subjeknya itu adalah subjek data maupun mereka yang berdasarkan undang-undang ini dikategorikan sebagai data prosesor dan data kontroller dan data prosesor dan data kontroller disitu jelas dirumuskan bisa mencapai privat ataupun publik individual maupun lembaga atau badan hukum jadi memang mau tidak mau ya harus compliance dan persis seperti dikatakan Pak Ardi emang harus berhubungan jadi kemauan dan kemampuan menerapkan ISO tidak menyelamatkan kita dari layabiliti yang muncul dari undang-undang ini mengapa? karena sifatnya wajib nah lalu kemudian apa yang harus dilakukan di pasal peralihan dijelaskan bahwa ada masa dua tahun untuk melakukan penyesuaian dan mungkin ini nanti kalau kita lihat karena sebenarnya dua tahun itu bagi kami bagi saya itu termasuk terlalu pendek untuk ekosistem yang kita punya dan seperti negara lain kayak Filipin itu butuh waktu empat tahun untuk benar-benar bisa masuk dan badannya bisa berfungsi badan otoritahnya jadi kita memang mengekspektasikan jadi jangan dipersepsikan undang-undang ini kemudian kayak pertanyaan sebelumnya ya dokter Hans itu seolah-olah membawa ketakutan mengenai liability ini gak kayak gitu maksudnya persis seperti kata Mas Adi tadi atasnya ada tingkat waktu dan ada proses penyesuaian untuk undang-undang ini gak seperti ini ya palu gada yang begitu gak ada langsung di puku-puku-puku semua menurut saya spiritnya sih gak gitu gitu dari saya terima kasih oke menarik sekali Bu Dr. Indri mungkin dari Prof. Supancana Prof. Munir atau Pak Ardi mau menanggapi lagi tanggapan dari Bu Dr. Indri sebelum kita beranjak ke topik berikutnya siap saya pendek aja saya sangat sepakat ya dengan Mbak Indri soal ini jadi gini kita jangan melihat undang PDP ini sesuatu yang repressive ya itu satu persepsi yang menurut saya agak kekeliru tapi ini justru membangun budaya membangun budaya pada kita semua untuk sekarang lebih berhati-hati di dalam menangani mengulang data orang selama ini kan banyak kebius ya orang prinsip-prinsip data itu tidak dilakukan oleh kooperasi oleh perorangan bahkan saya di lapangan sering-sering melihat yang namanya dep kolektor itu arisan data pribadi nasabah nah ini kayak gini udah harus berhenti ya dengan berlaku dengan PDP karena sumber-sumber bocoran data seperti saya sampaikan banyak sekali apa namanya celah-celahnya sehingga praktek-praktek yang selama dilakukan itu harus berhenti yang melanggar prinsip-prinsip pelindung data sehingga kita perlu waktu untuk belajar ya belajar dan juga berbelajar hal-hal yang terkait dengan apa namanya bagaimana teknologi mengelola data teknologi menjaga privasi artinya banyak hal yang harus kita pelajar dalam 2 tahun itu ya memang waktunya tidak sangat pendek ya tapi karena ini dibuat pendek karena apa teknologi berkembang besar kalau kita dasarnya dasar pelindungan datanya data pelindungan privasinya tidak memiliki tidak memiliki dibenam ya di dalam pola pikir kita dalam 2 tahun kita akan tertinggal lagi ya sementara juga saya sudah sampaikan kita bicara bisa jadi undang-undang ini juga proses pendek ya saya masih ingat tahun 2000 1999 saya pertama kali bicara ini di lingkungan kadir ya perlingkungan data sehingga kalau sekarang kita punya undang-undang alhamdulillah saya bilang luar biasa tapi kembali lagi kita harus kawal undang-undang ini agar bisa menjadi undang-undang yang efektif di lapangan demikian Pak Michael baik terima kasih Pak Ardi mungkin dari Prof. Supancana atau Prof. Munir mau menambahkan lagi sebelum kita membahas tentang topik yang lain lagi ya kita akan bergeser setelah ini dari ISO ke topik terkait DPIA yaitu topiknya Miss Sarah yang tadi menjelaskan tentang data protection impact assessment ini sudah saya kumpulkan ada beberapa pertanyaan untuk topik tersebut yang menarik mungkin dari Prof. Supancana dan Prof. Munir ada tambahan Prof. terkait ISO 27001 saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ardi dan Bu Indri ya hanya saya ingin menyoroti sebetulnya bunyi undang-undang yang mungkin bisa menimbulkan multiinterpretasi ya di satu sisi misalnya di pasal 74 ada kewajiban penyesuaian bagi data controller dan data prosesor yang bisa diterjemahkan sebagai grace period gitu ya tetapi pada sisi lain di pasal 76 dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku sejak diundangkan padahal aturan pelaksanaannya belum selesai ini ini potensi multi tafsir ini yang sebetulnya tidak menggambarkan satu regulasi yang baik saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Indri bahwa pasal 1 dengan pasal yang lain tadi Ibu Indri memberikan contoh tentang pasal 22 dan pasal 23 yang gak nyambung ini bisa menimbulkan persoalan di dalam penafsirannya ya dan saya sangat setuju bahwa undang-undang ini harusnya jangan menjadi semacam draconian law lagi seperti undang-undang ITE jaman dulu tetapi undang-undang yang sebetulnya mengedukasi meningkatkan awareness kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andi kemudian ada shifting of paradigm ada kultur baru dalam dua istilah tadi yang oleh Pak Michael sangat tepat yaitu bagaimana kita peduli dan melindungi data pribadi kita itu sebetulnya yang pesan yang sangat penting oleh karena itu ketentuan-ketentuan pidana yang terlalu berat begitu ya itu juga akan bisa menimbulkan persoalan-persoalan kriminalisasi di lapangan yang kita sangat khawatirkan padahal maksudnya kita adalah di satu sisi kita mendorong dalam konteks transfer of data ada cross-border data flow untuk kepentingan bisnis investment trading dan lain sebagainya keuangan tapi pada sisi lain dengan tetap melindungi hak-hak daripada data subjek dan dengan tetap comply terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi filosofi seperti itu yang harus sebetulnya dipegang di dalam rangka implementasi undang-undang tentang pelindungan data pribadi demikian dari saya sebagai tambahan terima kasih Pak Michael saya kembalikan Oke terima kasih Prof. Supancana mungkin dari Prof. Munir mau menambahkan juga ini sebelum kita beralih ke topik mengenai DPIA atau sudah cukup Oke mungkin saya lanjut dulu ya nanti karena masih ada banyak pertanyaan lagi nih dan juga berbagai pertanyaan untuk Prof. Munir nanti terkait undang-undang PDP Now I would like to invite Miss Sarah Bakar to answer several questions regarding DPIA or data protection impact assessment Now let me share the screen Oke thank you Miss Sarah Now first question from anonymous asker How can we determine large scale as defined under article 34 section 2 is there any specific measurement and is there any template of DPIA that we can refer to for our reference thank you and I believe we also have similar question from Ade Rusmanta he asked what's the scale or what's the standard for large scale please Miss Sarah thank you thank you Dr. Michael I'll answer I'll answer the template first I'm assuming that once the data protection authorities are in place and the government agencies are in place to provide oversight for organizations it is usually there is it is usually developed by them any templates however for the for the current time there are templates that are available on the ICO's website the UK ICO website as well as the OAIC so that's in regards to the template how can we determine large scale as defined under article 34 my apologies for my for my ignorance the large scale might be defined in the PDPL I'm not too sure I'll need to go back and check the specific provisions but when you're talking about large scale I guess what I'm trying to say is you go back to the project objectives you go back to what it is that you are planning to roll out so if it's a new way of collecting information or a new service or a new solution the thought the analysis that always has to come with it is do I need this much information do I need all of this information or can I still get this information so as simple I keep going back to this example a simple example is you want to be able to segment the age of your customers so obviously automatically think okay we're going to collect we're going to ask them what your birthday is but that's too much information you don't need to know the specific date or the specific year it could be you could segment it so from 19 to 25 25 to 30 so it's it's those things that have to be considered aligning with what the project objectives are thank you for the question okay thank you for the comprehensive answer miss Sarah there are some other questions with regard to DPIA so the next question is from Rekan Daniar Supriyati he's asking what are top five challenges of conducting a DPIA in your experience how to overcome the challenges and interesting a questionnaire for a DPIA do you use yes or no type of questions or a more qualitative questions how do you assess or identify the risk of processing according to high and low risk thank you thank you thank you Daniel that's those are very that's a lot of questions yes that's a very follow question yeah so I guess speaking from experience the top five challenges would be getting one definitely getting the information flows right because obviously at IIS partners as an external consultant going into an organization we need to understand how you're dealing with the personal data how it's being collected how it's being stored how it's being deleted who has access to it and what personal information do you actually have and usually one that is already a stumbling block on its own when we ask the question okay so what personal information are you collecting and the client turns and says oh we're not sure we don't have a personal data register we take some information via online we take some information via face to face services so it's breaking down the information flows is always a challenge because it's different for different organizations it becomes even more challenging when the organization itself is not aware of what personal information they collect and where it's stored another challenge I can probably think of three another one would be trying to get the project team to understand that you're not trying to make their lives difficult we're not purposely you know privacy we're not trying to throw privacy at them to put a halt to their projects it's to help them build and design systems solutions products that will be beneficial to them and the community and does not cause catastrophic effects if something were to happen to the personal information so it's threading the line of we're here to help we want to get privacy right another challenge would be this is this is to do with getting stakeholders to understand why you assess the certain risk as high because the response is usually oh but the legislation allows me to do this I'm in compliance with the legislation so why is the risk still high so like I said that requires you to break down the best privacy practices yes you have a policy privacy policy but your privacy policy doesn't make sense you know so that it's being able to tell them yes you're complying with the law but there's more to it than just kicking the box so those would be my top three overcoming the challenges I think I've answered that it is a two way conversation we have to get the client the fact that a client comes to you and wants to do a DPIA wants to have these conversations it's already a good start because they could just not care less so you have to bring them along on the journey and how to look at privacy and how to assess privacy issues next question in drafting a questionnaire for BID use we use a little bit of both so it's yes or no and then elaborate elaborate meaning with yes or no questions it makes it difficult for you to assess the risk so are you collecting personal information yes okay and in what quantity who are you collecting personal information from are you collecting personal data from vulnerable groups are you collecting from children so all these things need to be elaborated when we do questionnaires how do you assess the risks and identify the risks of processing according to high and lower risk the number one question we have will usually is usually what is the organization's corporate risk appetite we go back to the we go back to the client how do you what is your risk appetite and what are there's usually a framework there's usually a framework and a risk matrix that a client is able to provide to us and it's this risk framework that we use and that's why I said one of the challenges is when there's a differing in opinion which obviously requires you to convince them a little bit more that it is a high risk but if you're willing to take this risk then you need to be able to understand what the cost and classes are hope that answers the question all right thank you miss Sarah now there are some more questions with regard to dpia that are addressed to you next question is from Rokan Eka Siswani she's asking when exactly dpia shall be carried out in the beginning of the project or periodically so this is a question about when thank you thank you for this question so usually based on experience we get there are certain times that we get roped in in the last minute when a client panics and suddenly realizes we need to do a compliance check we need to do a pia so you get roped in get thrown in the deep end and then have to do the dpia however it is best that at the inception of the project the moment you're thinking about okay I want to do this I will be collecting personal information you start the dpia process so you plan you identify the need like I said in my presentation you plan the pia you get your stakeholders in line and it should be carried out at the beginning it shouldn't be an afterthought it shouldn't be I built this this is my design I'm about to go live with it but I need to do a dpia that is when the friction tends to arise is the project team usually wants to deploy whatever it is they're designing or building as fast as soon as possible but then they realize they have to do a dpia and so privacy consultants would become the bad guys who become the mountains that they have to climb and aligning with them becomes difficult so I would suggest I recommend it is recommended by information commissioners around the world that dpia should be carried out in the beginning of the project and touching on periodically the dpia is like I said it shouldn't be stuffed in a cabinet and locked away you need to take a look at it you need to see if the recommendations have been implemented you need to see if it needs to be updated thank you all right thank you for the answer miss Sarah now we have one more questions about dpia or data protection impact assessment it's coming from she's asking how to conduct dpia to other countries that have not comply with gdpr regulations or have not the same standard to each other is nda will nda work for minimizing the possibility of the illegal data transaction thank you maybe maybe a point of clarification here how to conduct dpia to other countries does that mean not sure if the person is still online I'm going to I'm going to take it to how I understand her question to be is if it involves service provider or company she's still here actually so maybe miss kita maybe you would like to address your question directly to miss sarah okay because it's too broad of a question how to conduct dpia to other countries you conduct a dpia for your services for your for your goods and if you're not doing it internally you get an external consultant external advisor to come in and and do it and do it for you the aspect where she says I have not complied with gtpr regulations one thing one thing that comes to mind is when you're doing a data protection impact assessment and when you have to analyze the privacy impacts or the privacy issues due to the involvement of third parties so like I said in my presentation where you have a cloud service provider and you're sending the cloud service provider or data warehouse certain information because you don't have the capabilities in premise to store that personal information so you in order there needs to be governance in place that usually comes in terms in the form of legal agreements to ensure that the third service providers adhere to the privacy personal data protection clauses within their agreement so if they don't have their own legislation they're in a country that don't have their own privacy legislation or it's not up to par you must include personal data protection clauses in your agreement with them you must conduct a privacy review of their practices how they manage data how they secure your information what they do with the data and this analysis of third service providers is most important when there is a data breach because when there is a data breach by that third party the responsibility is on you because they're just storing your information you're the one that's processing and has sent it to them I hope the answers to the question thank you miss Sarah for the thank you miss Sarah for the explanation you